Terima kasih Itu rame banget 2 juta view lebih dalam waktu 4 hari loh Oh yes Padahal durasinya 1 jam 15 menit 29 detik Terusnya panjang banget Dan Mister sekarang jadi selegram Public figure Gara-gara video itu banyak yang suka Pada follow ke instagramnya Mister Follow disini Biar bisa swipe out Pakir swipe out Kalau 10 ribu follower ya Baru bisa swipe out Jadi semuanya di follow Tapi lu private sih Ya udah lah pokoknya di follow biar bisa swipe up Tapi dislike sih lah ya Cita-cita dari kecil bisa swipe up Dan kalau misalnya ada yang mau endorse Juga open sekarang Obat jerawat Obat jengot Penuh bujanin gitu-gitu lah Ini hair extension Nah disini sebelah gua Nah kan banyak ya Ini ada hubungannya nih kenapa ada 2 temen lagi disini Jadi banyak banget yang Senang sama cerita hantu yang kemarin itu Terus Banyak yang minta lanjutannya Terus gua pikir yaudahlah Kita undang aja sekalian Temen-temen yang juga ikut ngalamin Kejadian di rumah tersebut Maka ada Pito disini Terus Pito temen gua Dan disini ada kerep juga ya Kalau kemarin kita ngomongnya akbar ya Akbar Oke kita mulai Dari cerita rumah tersebut Ya yang dialamin sama Mister Tapi dari sisi Kalian nih Pito dulu kita jelasin dulu ya Di rumah itu lo apa nih Lo kayak tinggal atau Ya gue tinggal disitu Ya bareng sama Mister ya dari Awal masuk sampai lulus Jadi 4 tahun full Oh 3 tahun 8 bulan Dan banyak banget yang bilang Kok kalo emang rumahnya berhantu Kok betah sampe 3 tahun 8 bulan kalian berdua kan betah tuh Kalau gua sih terus terang karena faktor ekonomi Mumpang gratis ya Ya gratis sih engga Cuma kalo dibandingkan dengan Gua harus mekos Dan dengan gua tinggal di rumah itu Gua bayar cuma kurang lebih sepertiganya Bayar listrik sama bayar telepon Megas gitu Jadi ya girit lah Jadi keberanian itu dateng karena faktor ekonomi Terpaksa pak Bisa juga gitu ya Nah kerep disini Akbar ya akbar disini Lo disana Apa nih kayak lo nginep kah Jadi itu kayak rumah kedua gua sih Jadi Di tahun pertama Gua tinggal disitu Lebih banyak 25% gua hidup di rumah itu Tahun kedua 50% hidup gua di rumah itu Tahun ketiga 75% Jadi gua balik ke rumah cuma hanya untuk Cuci baju Sisanya tidurnya disitu Nah ini kan juga serem kan Kenapa lu 25% Emang karena Sama Cuma Bisa main game Oh ada PS Jadi tempat kita itu Kita itu kan sama-sama tinggal disitu Terus Ya kalau ada yang dateng kesitu Ya pokoknya mau makan apa segala macem Adanya itu ya kita makan bareng-bareng Kayak gitu-gitu lah Misalnya kita lagi punya duit berapa Ke pasar cuma beli TMP seribu Ya kita potong tipis-tipis Jadi awalnya gua Mungkin salah satunya adalah Gua akhirnya bisa doyan lele disitu Oh Itu gua dateng ke rumah dia Ntar gua laver Ntar lu ada makan gak? Ada tapi lele mau gak Bukan lele kan? Oh lu gak suka lele ya? Pertamanya Oh lu gak suka lele Pas gua cobain Wow ternyata enak Bahena Abis itu lu makan lele terus Abis itu lu makan s**t juga Lele aja yang makan s**t Secara tidak langsung Nah terus ya Oke kita udah mulai ke cerita soal rumah Mister kemarin cerita banyak Dan lu serem-serem Pertanyaan gua untuk Pito dulu Sederhana aja Emang rumahnya beneran serem? Beneran? Beneran serem Apa yang Mister omongin di video gua itu bener Ya 100% Kejadiannya nyata Mungkin Mister mix up di karakternya aja sih Cuman ya Oh udah beberapa mungkin ketukar Ketukar gitu ya Karena udah Udah tua lah ya pak ya Tapi lu ngalamin? Gua ngalamin Oke Langsung ke yang lu alamin Apa yang masih lu ngalamin sampai sekarang? Ya kalo dari ceritanya si Mister kemarin Salah satunya yang di dalam kamar yang goyang-goyang itu ya Yang di dalam kamar goyang-goyang itu Gua pernah tuh Tengah malem gitu Itu dia tetep goyang-goyang gitu Ini apa? Maksudnya lemari? Ya lemari Ya lemari goyang-goyang itu Itu kan kalo Mister kan Ya memang dia sering goyang-goyang sih gitu Mister sering goyang-goyang Lemarinya Goyang sama dia gitu Goyang sama dia gitu Lemarinya Jadi lemarinya goyang Oh gitu Karena masih remah aja ya Ya iya 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 Karena tadinya dia tidur di kamar tengah Kita udah bagi-bagi kamar Ya karena Ya kita cowok-cowok serem penakut Terpaksa Akhirnya Gue yang tadinya gue takut Terus Tiba-tiba tuh Suatu hari karena gue capek dengan ketakutan itu Gue jadi berani tiba-tiba Maksudnya apa nih? Jadi waktu dia goyang-goyang itu tadinya kan gue takut gak berani ngapa-ngapain Iya Tapi kalau dia goyang-goyang Misalnya lo lagi Lo pernah dong lagi tidur sendirian Iya 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 Pernah Oke itu biasanya ngapain? Biasanya takut Gue biasanya diem aja Diem aja Jadi lo diem ini lemari kok Iya 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 Gue tutup ini Gue tutup Apa namanya? Selimut Selimut Gitu Terus pertanyaan takut Terus baca-baca gitu kan Alhum mala kasumtu Nah terus Salahnya Iya iya gitu Itu yang bisa gue baca-baca gitu Tapi lama-lama capek pak lama-lama gua capek terus gua kesel pernah suatu hari itu karena gua kesel gua lempar tuh lemari pake bantal terus dia bilang lu bisa diem gak? kalo lu gak bisa diem lu gua pulangin eh lu gua buang gua bilang gitu ke lemari itu lu ngomong lu berdiri lu ngomong aja terus lemarinya bilang apa? iya saya diem abis itu dia berhenti berhenti jadi dia abis itu berhenti terus gak lama kemudian ya itu tadi yang ceritanya mister yang kemaren si om siapa? pak ade nya dia datang untuk ngeliat itu, nah itu kan gua juga penasaran kan itu wujudnya apa sih di dalam situ oke ini karena lemari goyang-goyang sampe akhirnya lu kesel terus lu bilang lu kalo gak berhenti lu gua jual gua buang akhirnya dia diem dan kalian penasaran ini sebenernya ada apa sih di dalam lemari terus lu nanggil itu pak ade gua dateng udah tahun ketiga kan? jadi habis lebaran tahun ketiga dateng nih terus bawain kunci dibuka isinya adalah? isinya tombak ada 3 tombak 3 mata tombak kalau tombak kan panjang nih ada kayunya ini mata logang tombaknya sama 3 keris dan pisaunya itu ada tulisannya dan ya kayaknya ada darahnya ya maksudnya dia gak yang bersih gitu cuman dia tuh kayak ada coklat-coklat nempel lu tau lah darah di dalam pisau gitu ya buat bunuh seolah-olah seolah-olah kayak abis nusuk orang apa mungkin karatan juga? enggak itu bukan karat sih itu buat potong ayam ayo tombak tapi ngapain orang potong ayam pake tombak buat belak ditombak kalau gue bilang itu bukan karat tapi gue liat yaudah jadi gue liat kerisnya ada 3 ya tombaknya juga ada 3 yaudah karena saking penasaran kan ini saking penasarannya beberapa hari ini yang banyak yang nanyain akhirnya gue sendiri nelfon Budhe gue hari ini tadi Budhe maaf rumahnya ayang jadi rame terus mau konfirmasi aja boleh gak saya cerita gitu kan akhirnya keluarga semua emang udah ribut di grup keluarga juga kebetulan kalau padahal ngomongin terus sekarang buka warung iya jadi dia agak pasar malam terus jadi tadi Budhe cerita kan waktu tahun ketiga itu kan emang Pak Ade sama Budhe dateng emang si tombak sama si keris itu dibawa seinget gue sih dulu dibilangnya mau dibawa ke keraton karena kan emang tempat temen temen yang gue tuh punya gelar dari keraton emang dari Hamengkebuono 8 sama 9 namanya KRT KRT Kanjeng Raden Temenggung Unggul Tani Suryo Sanchoko itu gue tadi nanya sama Budhe gue ternyata emang dia salah satu pejabat pertanian di eranya Hamengkebuono 8 sama 9 dan ini sekarang dibalikin waktu waktu itu ketika itu dibuka dari lemari dibalikan lah ke keraton sebenernya gue cuman ngomong apa kan pada nanya semua nih ada fotonya ga? ada foto ayang ga? ada foto keris ga? nah kebetulan kan emang eranya dulu kita jadi eranya dulu emang kita satu ga punya kamera kan lu mah ada jaman itu ga punya duit cuy udah cuy mau nyetaknya nyuciin ya terus kata Budhe gue tadi bilang Ki itu keris sama tombaknya sih ada dirumah sekarang oh ternyata dirumah Budhe gue yang di Jatiwaringin bukannya kemarin udah di ini agak ceritanya nyambung seremnya sebenernya jadi sebagian waktu waktu tahun berapa tuh berarti? 2006 berarti ya? 2007 kita lulus mungkin itu setelah gempa Jogja ya? jadi si Budhe gue dateng emang dibawa ke jadi tadi cerita dia emang dia bawa ke keraton sebagian yang pemberian dari si Sultan jadi emang ditulisin ditulisin kata Budhe gue nanti kalo penasaran gue juga belum dapet fotonya tapi Budhe gue janji mau foto yang ntar gue gue upload lagi deh nah terus singkat cerita si Chris dan tombak kembali ke rumahnya Budhe gue nah itu Budhe gue nanya Budhe gue nanya karena udah dikirim kesana sama orang yang dikasih itu dibalikin karena? nah kata Budhe gue kenapa kok dibalikin? gak kuat dia gak kuat itu apa? gue juga gak ngerti gue nanya orang lagi ya nanya bokap tadi emang kenapa sih kalo Chris itu? emang harus dipiara cuman Budhe gue juga gak mistis gak kelenik tapi setelah kata Budhe gue emang sekarang gak rumah jadi gak ada macem-macem? oh enggak sih ya mungkin kalo kata Budhe gue karena yang punya itu bapaknya jadi sama anaknya baik-baik aja jadi dia bilang waktu di waktu di orang itu orang itu sampai gak kuat padahal si yang dikasih kan gak semuanya dikasih ke Kraton jadi yang sebagian itu dikasih ke orang yang emang ngerti ngerti sama pusaka ya nah kata orangnya saya udah gak kuat dibalikin mungkin gak kuat ini konteksnya sama kayak lu kali ya digangguin gitu ya nah gue gak ngerti katanya sempat dimandiin enggak 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 kalau kita jadi si Chrisnya enggak di rumah kalian seperti main ada darahnya malam satu suro dia mandi suci Chris oke oke ini jadi itu tadi adalah kalau misalnya ada yang lihat video yang pertama ini hubungannya dengan Chris di dalam lemari tadi dari sisi dari Pitonya dan udah ada update-nya nah kayak rap disini ya bener gak rap tadi kan kita sebelum shotnya kita sempat ngobrol-ngobrol dikit nih bener gak sih di rumah itu ada kuburan nah ini yang jadi perdebatan sih sebenernya kalau yang gue lihat jadi disebelah kalau di Jogja kan kita pakai timur, apa matahangin ya timur, selatan, tengah, barat pasik timur gak ada tengah iya 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 gak ada tengah rap timur, selatan, utara utara, selatan ini jadi disebelah baratnya itu rumah di teras jadi kalau di teras depannya di sebelah barat barat, betul, betul, betul itu tuh ada menurut gue itu kuburan bentuknya gue karena dia tuh dalam talang air, tempat air, tempat air tapi menurut gue kuburan gak bentuknya kayak gimana kok bisa ada satu bilang talang air satu bilang kuburan kan beda dong bentuknya emang sebenernya kayak kuburan kijing gitu iya cuman gue juga gak pernah tau sih gue nanti gue tanyain lagi deh gue gak tau kalau karena kenapa gue bilang itu jadi tuh gini kalau orang dulu kan ada ada air netes itu supaya dia gak langsung kena tanah itu ditempatin kayak di kotak gitu cuman sih agak ya agak awkward sih karena panjang kan karena harusnya kan cuma kotak kotak lah bukan persegi panjang kalau talang harusnya kan juga panjang sepanjang enggak, enggak, enggak buat tetesannya tuh iya, iya cuman kayak rap ngeliat itu kok panjang banget kayak punya anak kecil kuburan anak kecil gitu lalu bilang karena setelah gue nonton sorry setelah gue nonton youtube-nya itu kan dia bilang anak kecil dan bla 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 oh iya ini konteksnya anak kecil yang gantung diri kan katanya di pohon yang ditebang jadi mungkin masih nyambung kalo emang itu beneran kuburan cuman gue gak tau menurut dia yang sudah tinggal disitu 3,8 tahun 3,8 tahun itu bukan kuburan 3,8 tahun oke nah terus kerep disini juga pernah ngalamin kejadian yang which is juga gue alamin pas kinep yaitu pintu yang diketuk betul tapi katanya ada yang beda pas lu ngalamin jadi ceritanya gimana tuh jadi itu pito itu kan kalau misalnya mister balik nah dia pasti balik ke Jakarta dia pasti gak berani tidur sendirian kan iya dia sama dia minta ditongin sama visual dia punya cerita juga dia punya cerita juga yang ditindul sendirian nah jadi pada satu waktu kan gue diajak nginep lah pertama kali gue juga itu engkel-engkelan engkel itu apa? beradu 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 jadi gue bilang kok daripada lu nginep di sana gue pun takut lebih baik lu nginep di kosan di kosannya dia cuma kosannya dia jauh pak dicondong catur pak udah takut males lagi ya 10 kilon lah dari rumah nah gue bilang gak bisa lu deh disini aja akhirnya disini ada makanan loh rep nah itu itu panci kan buat kira selamat makan ada makanan tapi akhirnya gue mikir ayo sudah lah disana aja atau juga apa namanya sebenernya bukan hanya makan bisa main game bisa main game pas tidur gue inget banget pito tidur di sebelah utara selatan selatan pito selatan pito selatan gue utaranya gitu kan nah gue tidur itu di barat itu di barat lo gambarin deh nanti akan ada gambarnya habis ini kita akan bikin dena rumahnya jadi pada saat itu sekitar jam 2 pagi jam 2 ya jam 2an jam 2an tiba-tiba gue tuh adalah tipe orang yang kalo lagi enak itu gak mau diganggu which is pada saat itu gue lagi tidur enak gitu kan gue gatuk banget tidur kan tiba-tiba gue dibangunin sama dia dengan kencangnya ngayu kok 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 gitu kan apa tok ngomong 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 by the way kalo mereka berdua takut tuh semua kodo-kodoan dari dulu tuh kita gitu gak ngomong jadi tidur disini ini pintunya yang ketok-ketok ini kerep depan gue ini lu bilang kayak gitu gue bilang kan karena gue lagi tidur kan kok itu tikus itu jelas tikus terus yaudah tidur aja gue takut banget gitu gua mendekat langsung pake rupin gue makin mendekat langsung pake rupin terus gue gak mau main lo kris kalian soalnya terus yaudah iya gue kan tidur, gue kembali tidur ternyata itu bunyi lagi gitu, bangunin gue lagi iya, lebih kenceng lagi saat itu gue denger lebih kenceng lagi jadi itu kayak misalnya orang lagi kebelet ke kamar mani gitu terus gue bilang aduh toh, dia bangunin gitu lagi, ya seriusnya dia gak ada kok satu kata pun gak ada, dia coba gitu kan, gue bilang oke toh, itu tikus gue samperin deh gue samperin, gue samperin langsung gue buka dia buka pintu yang katanya karakebun yang kita duduk bertiga pada sebelumnya itu lah, terus gue buka tuh kan tikus toh gue tutup lagi, gak ada apa-apa nah, tidur lah kita, akhirnya dia juga udah gak ada lagi abis itu ya, setelah kita buka tidur, baru pandu-pandu udah yakin gue bahwa itu gak ada apa-apa gitu kan dibuktiin sama dia terus tidur lah, pagi-pagi gue burung lah toh, semalam gue berani juga karena itu berani banget loh orang pintu lagi diketok dan itu kalau itu maling gimana gitu kan nah itu udah kejadian berapa kali kita gitu ya tapi masih takut dan bego nah ini ada hubungannya lagi sama kejadian dialamin Pito lu kan disana pasti selalu ada mister kalau malam ya ada sempat gak lu sendirian dirumah itu pernah, jadi gini pak gue tuh tipikal yang amat sangat penakut ya maaf ya, saudara-saudara maaf ya mak jadi, gue tuh seumur hidup gue di Jogja dan ditinggal di rumah itu gue baru sekali gue tidur sendirian dirumah itu oke jadi gue gak pernah, jadi kalaupun mister pergi atau apa, kalau gak gue pergi ke kosannya kerep, kosannya temen gue yang lain kemana lah, pokoknya yang penting gue gak tidur di rumah itu itu intinya itu tapi suatu hari itu ternyata itu lagi liburan parah semua temen-temen gue pada pulang anak-anak pas pulang gue iket semester pendek eh semester pendek gue mata kuliah mata kuliah gue jelek-jelek lah C semua, gue harus ngulang gue sendirian lah disitu udah gitu, begitu malam itu gue tidur sendiri yang terjadi itu jam sebelasan gue masih nonton-nonton TV lah ya tapi bukan komedinya mister yang kemarin ya komedinya apa La TV? La TV gak gak gue nonton itu gue nonton sebuah sebuah ini lah sebuah acara apa gitu nah begitu gue nonton itu itu kejadian lagi didodododok gitu lagi terus ini kondisi lampu semua nyala? belum itu lampu masih biasa agak cuy Pito tidur gak pernah matiin lampu jadi semua pasti nyala dari depan sampe belakang itu pasti nyala kipas angin kenceng dan TV kayak Anissa Aziza doang TV 3 tahun 8 bulan hampir gak pernah mati gitu tapi itu gue masih TV masih normal gue belum melakukan hal-hal aneh jadi nyalain lampu aja udah baru itu nah begitu judodododok gue sempet merinding sih udah gitu terus kejadian itu gue begonya itu gue nyari temen gue punya pikiran saat itu oh siapa tau Mas Gadu ada di belakang yaaa begitu ini kondisi rumahnya kan bisa jauh kan? bisa jauh waktu itu gue mikir ah siapa tau Mas Gadu ada di belakang padahal kalo ke belakangnya tuh gelap tuh itu otak gue tuh kayaknya lagi bego gitu udah gelap lewatin kebuan ada pohon 2 yaa dan gue ketok-ketok tuh Mas Gadu gak ada orang juga gak wah anjing gak ada orang lu sampe ke rumah yang lain ngotok-ngotok itu untuk apa? untuk nyari temen ya lu mau minta satu laki-laki dateng ke rumah tidak sama lu gue bisa nginep disana gue bisa mau nginep di tempatnya dia supaya ada temen disitu nah ceritanya begitu cuman ternyata kejadian itu gak ada orang juga disitu dan gue baru sadar anjing ngapain gue kesini yaa dan itu rumahnya lebih gelap lagi lu berinding terus udah gitu serem banget ya udah gitu gue balik lagi ke dalam dan yang gue lakukan itu tadi gue gedeoin suara TV ya kan itu penyakitnya orang-orang yang takut semuanya ninggal rumah dalam keadaan TV volume kan maksimal 100 pasti mentok pasti mentok terus udah gitu gorden gue tutupin semua gorden ditutup kipasangin dikencingin kipasangin gue nyanyin semua dan gue masuk ke dalam kamar masuk ke dalam kolong udah gitu gue gedein suara komputer itu MP3 udah dan itu gue masih denger suara di dong-dok gue diep aja masih ada suara itu masih ada masih ada yang beneran jadi gue disitu udah gue udah pasrah dah padahal itu udah yakin banget bukan orang dong bukan orang pasti kan satu gini gak mungkin ada orang karena setiap biasanya setiap jam 10 jam 10 gerbang depan yang paling besar itu ditutup jadi gak bakal ada orang masuk gerbang itu 5 meter loh dan kerep juga udah buktiin sempet dibuka gak ada orang juga tapi emang bener kalian semua yakin itu dari pintu iya dari sana ada suaranya waktu kita jalan 3 kali yang kita bertiga itu kan emang dari kita bertiga lagi di kamar terus denger suara dok-dok-dok terus dari kamar gue kan kalau dibuka nanti gue gambarin dibuka pasti keliatan di luar di teras luar keliatan kalau gak ada orang ya berarti gak ada orang terus kita ya gak kalau gak ada orang kalau ada orang pasti keliatan terus ya kita keluar yang gue ceritain kemarin begitu keluar pas mau jalan ke depan dok-dok-doknya emang bener-bener dari sana dan itu kalau ke arah pintu yang di dok-dok itu itu harus buka pager di sebelah kanan kamar kita dan itu pasti bunyi karena ada kelenten kerincin-kerincin ada rantai ya kelentengan itu lo sapi itu lo bunyi lontong-lontong gitu jadi jadi pasti kalau dia buka itu ngangkat itunya pasti bunyi orang jalan gitu nah salah satu cerita yang cukup serem juga di yang video yang pertama itu gimana bisa ada anglo api nyala sendiri nah kayaknya ketalamin waktu itu kan baru ya ada lu waktu itu ada puluhan orang situ pokoknya pada saat itu momennya gue memang kita kalau gak salah itu anglo terus udah diisi diisi arang udah diisi arang terus kita sibuk mencari buat nyalainnya ini pake apaan ya korek dan minyak tanah karena kita gak ada yang rokok disitu jadi itu cuma anglo dan arang ya terus akhirnya gue ke dalam terus kalo gak salah siapa yang dari lu gue gue berdua sama pito keluar oh iya gue jemput siapa gue jemput siapa lu juga iya gue yang nyari minyak tanah nah gue di dalam gue yang marah-marah pas kemarin juga video ini gue pada saat video ini munculpun kita semata ada hal lebih hal terus ngobrol lu inget yang kejadian itu sama temen-temen gue yang itu yang lain iya gue inget karena pas tahun baru itu pasti banyak orang pasti semua orang ngalami iya jadi pas kita di dalam itu gue lagi nyari sibuk sama temen gue juga cari korek api dan minyak tanah siapa tau kan biasanya kalau rumah-rumah itu ditaruh di pojok-pojok ada minyak tanah sisa gitu kan sampai ke dapur juga nah itu terus tiba-tiba mereka masuk marah-marah siapa sih itu nyalain ku nyalain tuh jangan dibawa gue yang marah dia marah gue yang marah gue yang langit-langit iya dibawa langit-langit gue yang dateng terakhir apaan sih orang kita lagi baru nyari koreknya sama ininya gue dateng gue dateng kecuk-kecuk bawa minyak tanah sama korek nah iya terus kita keluar lah ini yang nyalain siapa iya oke enggak lu pasti ada yang nyalain enggak lu coba-coba lu ada dimana jadi kita kayak bikin ini momennya siapa sih yang nyalain akhirnya konklusinya ya emang ada yang nyalain oh iya iya terus yang yang itu sih sampai sekarang loh itu sebenernya masih masuk akal menurut gue enggak lah mungkin ada yang nyalain dan gak berani ngomong iseng 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 tapi yang paling gak masuk akal ketika kita pulang habis tour jam 12 kan udah gue siram air pan udah gue siram air nyala lagi iya 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 itu yang bener-bener gue gak itu udah tapi itu pun yang sampai sekarang pun gak ada yang mau cerita maksudnya kalau misalnya itu mau dibikin prank atau segalanya dia ceritain itu gue itu gue sampai sekarang gak ada gitu karena emang gak ada yang ngelakuin ya dan pun juga 2 kali ya kan satu udah lebih basah dan itu secara logika ya itu kan cuma areng doang tuh kalau mau dibakar mau sampai kapan itu apinya gede banget tuh gede banget kalau gak dikasih apa kalau gak dikasih minyak gak bakar sendiri terus gue liat di instagram mister ada yang komen kayaknya yang ikut acara pas tahun baru bilang sempet main bola juga oh iya iya itu apa sih abis abis kita abis kita serem ketakutan itu kan masih agak-agak sore belum tahun baru itu sih udah jam 1 lewat ya enggak yang kejadian itu oh iya itu masih sore kan waktu main bola itu justru setelah kita pulang kan nyala tuh untuk membohongi diri oh iya supaya kita main bola di luar jadi sebenernya gak ada yang berani masuk rumah sih akhirnya kita di depan kan ya remang-remang terus akhirnya kita ada 10 motor ya 10an motor kita nyalain semua buat nyanterin lampunya ya Allah jadi main bola main bola biar biar capek terus kita tidur pengennya gitu disini coba-coba iya kocak banget ya oke terus kemarin di video yang diceritain sama mister juga ada tentang Vika yang apaan menyerupai Vika masuk kamar mandi terus seolah dia memakai kamar mandi itu terus tepes dibuka gak ada ada cerita lagi gak soal kamar mandi di rumah itu nah seinget gue yang gak tau itu siapa ter yang ada Bang Andi itu gimana cerita ada teman kita satu lagi namanya Andi iya Bang Andi yang itu iya kan gue gak oke nah kalo gue denger dari mereka berdua gue lupa diantara mereka berdua tapi saat kejadian lu ada di rumah gue di rumah itu ikut sholat jadi Bang Andi itu ketorois 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 kita kan nah terus pada saat itu dia ikut nginep jadi gue sama Bang Andi ngepos bareng juga nah terus pada saat itu kita nginep bersama disitu nah itu subuh-subuh gue masih tidur Bang Andi udah sholat berjamaah Bang Andi tuh kalo pagi bangunin kita-kita buat pada sholat iya pada sholat sholat kan sholat kepat waktu kepat waktu nah abis itu sholat abis itu setelah-setelah sholat mereka nonton TV iya gue sama banget kita bertiga tuh nonton TV nonton TV nah abis nonton TV tiba-tiba kamar mandi depan itu apa namanya ini kondisi jam berapa nih? jam 5 lewat iya jam 5 sampai jam 6an sebelum jam 6 ya sebelum jam 6 ya 5 per 4 5 atau setengah 6 lah informasi yang dari mereka itu masih agak gelap itu tiba-tiba di kamar mandi depan itu ada yang mandi ada suara air ada suara orang itu terus kan lampu nyala suaranya tuh kayak gimana? jepur jepur belum ada shower masih ada bug cuma bug terus disitu gue mister sama bang Andi itu mikir kan wah gila kerep pagi-pagi udah rajin mandi dikira mandi karena lu satu-satunya sholat gak tempat waktu aja oke jadi ya karena lu kan sholatnya telat lah iya dan semua orang berpikir dia karena satu-satu orang yang gak ada disitu iya begitu begitu selesai begitu kita nonton gitu udah lah kerep gitu ya tiba-tiba dia bangun wah nah udah terus yang tadi Yohandi siapa gitu kan terus kita udah liat-liatan gitu sebenarnya udah biarin aja gak apa-apa gitu tapi kerep gak tau dia main kamar mandi aja udah gitu jadi gue gak tau ya akhirnya ya dia gak tau gak apa-apa dan gak mau buka juga kamar mandi gak dia buka dia kan dia gak tau oh kerep gak tau iya iya ada yang mandi iya kurang ajar banget ya makanya gue gak tau ada apa sih gitu kan jadi gini lu udah kebunuh mandi lagi gak dia cuci muka gitu-gitu ya Allah oke nah terus ada lagi yang serem juga adalah ketika mister ada yang menyerupai Tito waktu lu naik kereta nah saat itu apa itu bukan nama Aldin sama ini mereka berdua kan lu disana gue akan kemarin ceritanya lu sama Aldin oh gue sama kerep dia ceritanya gue agak lupa waktu itu emang si akbar yang si kerep gue sama kerep pulang ke Jakarta sekali-kalinya pulang naik kereta ya ref ya punya duit ya gitu kan terus nih bisnis itu makanya kan gue bilang gue langsung nelpon mereka kan nah gue gak tau mereka mereka berdua gak gak ada yang gak ada yang gak ada yang jawab apa handphonenya mati terus gue sms dua-duanya berarti kalian kaget juga dong tiba-tiba lagi di kereta si mister panik iya dan dia memanggil lu bales pagi iya sampe kali iya dia balesnya pas pada saat gue baca itu gue agak aneh gitu kan dia ngomong dengan sopan sekali gitu bahasa yang lugas Bar kamu gak apa-apa kan iya Bar kamu gak apa-apa kan tapi gue gue inget banget tuh gue sms lebih dari sepuluh kali itu pastinya lu pasti panik banget ya panik kan kamu gak apa-apa kan lu aman-aman aja kan terus apa sih gitu kan maksud gue yaudah terus gue juga bingung ada apa ya gitu kan kenapa baru ditinggal udah kangen terus gue bilang akhirnya nanti aja gue ceritanya kalau udah balik kita gak tau akhirnya baru kalian diceritakan itu kaget dong menurut gue itu menurut gue ya diantara semua ceritanya menurut gue itu paling salah menurut gue soalnya gini soalnya waktu pulang mereka berdua itu pakai jaket angkatan SMA 70 jadi warnanya hijau jaket favorit kita bertiga ya sepanjang kuliah tuh kita pakai terus sampe bulu sampe bulu nah waktu maksudnya lu jaketnya waktu gue main gue main komputer itu bener-bener ngadep belakang ngeliat sih dia gak ngeliat mukanya tapi ngadep ngebelakangin gue gini terus gini tapi dia ngomong dulu ya mister main catur yuk gak main sih kan ajak main catur ini setan macem apa sih mister main catur ini setan incendal oh gue lagi gue mungkin jawabnya enggak ah gue lagi main tapi gue nengok oh enggak gue belum sadar tuh terus tau-tau pas pas dia nguliat gini tapi ngadepin belakang gue gini terus tidur terus di kasur terus gue baru inget astaghfirullah ada di kereta ya soalnya ya mereka berdua kan baru balik yaudah gue takut itu menurut gue karena pas balik gue denger kita itu paling epic menurut gue tapi menurut gue paling epic justru yang kain pel tapi mereka perempuan itu lo ngalamin gue banyak yang jalan ke belakang sama dia nah itu ceritanya kalau versi lo gimana ceritanya gimana ya jadi kalau kita kalau dia kita tuh berempat tuh ya mungkin lo gue Aldin sama Mamuni berlima sama Mbak Alisa iya berlima lagi rame tuh lagi nonton Uber Cup apa Thomas Cup pokoknya itu terus Indonesia Indonesia gitu lanjutnya kan dari dari Isha lah ya sampai jam 10an gitu dari Isha itu kita selalu ketika kan dulu kan ada pindah bola yang lama kan itu kan pas dia lagi ada jeda gitu kita selalu niat itu kain pel apa orang ya jadi itu kain pel apa orang tapi masa kain pel sama orang bisa sama kan lo tau kan kain pelnya dibalik kain pelnya kain itu kan kain pelnya dibalik kain dari tambang gitu iya jadi kayak rambut gimbal iya rambut gimbal gitu terus dibalik begini loh terus ininya ke belakang gitu loh oke oke sama ember kepalanya tuh ember mister bilang kalian deketin nah itu gimana tuh kita penasaran kita kayak orang goblok bertiga karena sebenernya sebenernya kita yakin itu kain pel itu kain pel kita membohongin diri sendiri bahwa itu kain pel kenapa karena pacarnya mas gaduh pada saat itu gak mungkin berani gak mungkin berani nongkong disini pito aja duduk disitu gak mungkin gak mungkin berani apalagi pacarnya itu situasinya kayak semacam teras yang dikelilingi taman kan semacam teras yang dikelilingi taman dan kalau gak salah iya kebon maksudnya kebon itu ilalangnya ilalangnya itu setinggi anak kecil kan iya tinggi wah itu serem banget sih nah itu kan tapi ada jalan setapaknya kesana jadi di lalangnya di kiri kiri kanan oke oke kalian deketin nih gue deketin yang deketin sih gue pito sama aldin bukan sama mba liya kita bertiga jalan deketin lewat depan untuk untuk membuktikan nih kanan tel apa manusia gak kan deketin nih pertamanya gak pertamanya gak deketin kayak gitu tun pertama itu terus kita ngintip di itu di kamar yang mba bonil di kamar mba bonil terus keluar lagi ngintip-ngintip gitu dan itu tetap ada tetap ada dengan posisi yang diam aja oke terus jadi itu gak satu waktu jadi dari jam 7 tuh kita udah kurius itu oh jadi itu dia rampaknya lama lama tun dia berhenti disitu tuh lama nah terus udah abis itu udah selesai acaranya yaudah kita lihat itu apa anda gitu kan terus akhirnya udah kita bertiga tuh kayak orang goblok ke belakang-belakang lama-lama eh sendal gue sendal gue akhirnya ke depan doang abis itu sendal sudah kita gandengan gitu iya gue bertiga gitu pokoknya kalau kita itu kalau dia setan beneran yaudah wassalam enggak yaudahlah gitu ya enggak ya Alhamdulillah gitu kan begitu gitu udah ya mungkin ada jarak berapa meter ya dari sini ke meja itu kali ya 10 meter 10 meteran lah gitu dia nengok cing iya oke iya udah nengoknya pelan pelan nengoknya justru karena pelan pelan kalau orang kan misalnya tau ada yang daten kan gitu gitu ini 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 kayak slow motion terus yang kelihatan jelas apa senyumnya mukanya mukanya dan itu bukan ember dan enggak ada ember dan ember emang kak emang orang mukanya kayak gimana mukanya tuh gua tuh gak berani lama-lama yang gua liat tuh cuman giginya sama matanya udah udah senyum gua gak ngeliat gua gak bisa distribisikan muka dia itu putih hitam tapi gua cuma liat matanya hitam giginya putih senyum 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 dan kita langsung lari senyum kalo kalian gak lari gimana ya diem aja liat gitu gimana ya kalo gua bakal diem aja gua larilah ngapain lu ngapain lu ngapain diem aja kan lemes bro senyum lu mau lama-lama oke ini lari nih lari masuk ke dalam rumah lari masuk ke dalam rumah ke dalam rumah ke dalam kamar apa yang kalian bicarakan udah diem aja kita tungguin mas gaji sampai pulang kita tungguin mas gaji sampai pulang nah selama itu ngecek gak enggak kan udah senyum pergi ke kamar sempet ngecek lagi gak liatan kalo dari kamar gua cuman liatan pager samping jadi kalo ada yang keluar pasti kalo ada yang keluar pasti kedengeran kalo ada yang dateng pasti kedengeran dan kita tunggu gini tuh kalo itu cewek manusia keluar pasti bunyi dia gak mungkin lompat pager kan dia pasti buka pager dan bunyi nah gitu terus kita tunggu sampe dia keluar kalo dia keluar berarti manusia gua melakukan kayak gitu dalam situ malah sebenernya kita bercaca iya bego sih takut yang bego gitu nah ya udah lah gak usah dipikirin pokoknya tungguin mas gaji dulu terus gini masuk pulang gitu nah terus akhirnya jam 11 ya pokoknya agak dini hari lah pokoknya kita gak tidur sambil dengerin lagu tidur bareng sama ada mbak umum ini lah ya bener-bener semua orang semua orang di kamar itu terus sambil dengerin lagu udah akhirnya motornya mas gaji udah ngreng iya wah hamdulillah wah hamdulillah langsung kita semua keluar keluar tapi rapi terdepan rapi terdepan mas gaduh mas gaduh pacarnya mas gaduh di belahang ada pacar yang gak nungguin apa pacarku neng magelang iya pokoknya pacarnya pokoknya lagi gak di gak di jawab-jawab juga gitu terus terus kita cerita tadi ada ini wah ngapusi dia cuma gitu tapi si mas gaduh itu kan berarti rumahnya berjauhan berjauhan tapi masih dalam satu area betul nah dia sendiri pernah ngalamin apa sih sebenernya pernah sih jadi gua sih diceritain cuma sekali waktu gua mau pulang setelah yang waktu itu ya itu gua bilang sebenernya papang dia minta tolong potongin potongin pohon ya gua juga gak ngerti dan gua begonya juga kita ikutin papang aja terus kan waktu pulang waktu selesain abang itu kan mas gaduh bilang ngapain sih deh motong itu kan disuruh kan disuruh papang ya wish lah waktu pulang itu emang dia cerita jadi ada beberapa cerita yang belum gua ceritain kayaknya si dari versinya mas gaduh iya apa tuh jadi sebenernya gua gak tau dia cerita kemana apa belum jadi waktu pertama kali kenapa mas gaduh pilih belakang kan gua dateng mas gaduh udah dateng lama iya tapi dia milih di belakang kan iya terus sebenernya bukan kosong-kosong tapi kontrakan juga ada tiga kamar ya bos iya terus ternyata dia bilang sama gua kok kok mas gaduh gak di depan aja sih kalau lebih gede ngapain di belakang sini kan sama aja gitu iya malah di belakang dia ketawa terus kan iya dia bilang aku yang koyomono itu maksudnya dia bilang dia udah ngeliat duluan sebelum eh kayaknya udah cerita deh lu udah cerita ini terus dia bilang dia udah liat dia udah liat makanya mendingan di belakang jadi agak empe ya nih orangnya menurut dia dia lebih adem kan gua bilang lu kok ya aku cerita karena kamu udah mau pergi ini jadi dia cerita aja terus dia bilang emang pernah kayak apa mas gas tapi dia kalian selama ngalamin cerita kayak juga dong enggak 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 mas gaduh tuh gak pernah jarang ketemu sama kita gak sedeket itu juga cuman say hi aja say hi aja kalau ada waktu aja ketemu jadi bukan bukan temen main kan karena dia udah tua maaf ya beda akatan S2 ya iya beda akatan berarti dia aman lah ya dia aman enggak jadi jadi waktu satu cerita yang gue inget sampe sekarang itu dia pernah cerita satu waktu itu dia udah masuk ke udah masuk situ ke depan enggak di gua gak tau juga di cerita di kontrakannya dia ini dia yang cerita dia bilang aku tuh pernah sekali tapi ya dia bilang itu awal-awal dia lagi main gitar jam 3 pagi dia bilang nah dia kan ke sarap itu orangnya sering pulang malem terus dia bilang aku lagi gitaran duduk disini dia bilang di tempat gak jauh dari yang si kain pel tadi lagi duduk tiba-tiba dia dengar dari perlu digambari gak sih sebenernya nanti kita gambarin jadi si pager depan bukan pager tengah yang kalau di antara rumah kita sama rumah pak panggih penjaga rumah itu kan ada pager pager samping yang tadi ada kelontengannya itu loh jadi kalau buka itu pasti bunyi kan iya kelonteng-kelonteng itu jam 3 pagi dia dia sih mas gaduh sih orangnya berani banget sih iya itu cowok top lah top banget cowok ganteng cowok calem lagi kalau dilihat di instagram gue dia emang paling ganteng sih dan pemberani lagi jadi kelonteng gitu kan oh ada yang dateng nih terus dia masih main gitar tapi dia juga gak gak takut maksudnya ada yang dateng positive thinking positive thinking orangnya terus dateng ternyata nenek-nenek pake pake kebaya yang be pake yang menurut tau ceritanya pake anak nenek-nenek pake kebaya batik pake jaring terus datengnya kata mas gaduh sih emang udah agak bongkok itu jam 3 pagi tuh gini yang be jadi dateng dateng pelan-pelan gini dateng kan gitu ini mas gaduh yang cerita terus gini ee monggo mas gitu mas tapi ke dalam rumah ke dalam komplek itu iya rumah mas gaduh jadi kan di kebun di belakang nah dia ngelewatin rumahnya kan gini monggo mas jadi jawab monggo bu gitu terus dia masih main gitar aja terus dia ke arah mana? dia ke arah sini-ini ya ke arah pojok tembok mentok belakang kebun yang sebelah sana iya kan kalo kata mas gaduh itu sih ini eyangmu dia bilang gitu ya Allah ya ruby dia santai banget ya orangnya terus bilang yang fotonya ini mas itu ya dia kan tau yang putri unggul tau dia terus ya itu eyangmu itu yang di foto itu makanya dia orangnya santai banget iya iya itu lebih serem sih itu itu gue juga gak pernah kayak gitu sih cuman maksudnya mas gaduh yang ngeliat yaudahlah itu sih wah alhamdulillah udah harus pergi dari sini jadi yaudah jadi ketika pergi dari rumah itu lega dong? iya iya lega sih agak kangennya juga sih ya sebenernya tapi ya ya sudah lah ya bukan rumah kita ini ya dan rumahnya juga serem gitu kan nah banyak banget yang penasaran sebenernya sama rumahnya kayak gimana secara di nanya coba kita gambarin kali ya biar posisinya tau kebayang tau terus kayak gimana gitu ya bentar kita coba lagi eee rumahnya aja deh rumahnya rumahnya aja ya gak usah gue kasih tau sekalian ya ini jalan Magelang ya Allah ya Allah jalan Magelang panjang tuh jalan Magelang panjang dari Jogja sampe Magelang jadi ini di jalan protokol yang deket ke Jogja di selatan lah ini ya terus ini sepanjang perjalanannya ini ini ruko-ruko ini semua ruko jadi eee diantara ruko ini ada satu gerbang rumah gua rumah ayang iya nah gerbang ini eee ada kanopinya jadi tinggi 5 meter ini ada gerbangnya eee ada gerbang besi gede banget tinggi nah sebelahnya eee dulu toko material bukan toko material distributan semen ah iya itu material maksud semen gak tau sekarang masih ada apa enggak nah si ini punya gudang di belakang jadi gede gitu ya nah seperti gue bilang rumah ini kan townhouse tapi bukan townhouse townhouse tapi isinya rumah gua doang rumah ayang jadi ini masuk ke dalam nah di belakang ruko-ruko ini gede banget tanahnya ayang gua sampe gede sampe belakang ini itu itu daerah tanahnya itu jadi pintu masuk aksesnya cuma satu disini eee eee disini halaman depan ini ada ada tembok juga tembok sepanjang ini tembok ini tembok di depan sepanjang ini nah tembok disini ada ini rumah ayang gua nih bentuknya 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 L ini pintu depan ini pintu depan ini pintu depan ini ada sekat ini ada pintu belakang nah dapurnya misah disini ya dapurnya mana dapurnya disini nah ini pintu kebun yang gua bilang jadi antara ruang tengah sama dapur ga ada pintu ga ada sorry ini ada tambahan lagi dikit wah kan ga kecilan nah gini nabernya katro nih nabernya katro nah ini nah bentuknya L beneran sih iya nah ini eee gini gini nah ini kamar gua di depan yang gede nah kamar tengah kamar jadi ada 3 kamar kamar yang gua yang gua tidurin ini paling gede disini oke nah disini ada rumah kecil ini ada pagar pagar ini pagar kecil ini pagar kecil ini pagar kecil ada jadi buka kanan kiri nah disini ada rumahnya pak panggi kecil gini pak panggi itu siapa? pak panggi itu penjaga rumah rumah yang nah yang mas gaduh mas gaduh itu rumahnya disini di belakang nah ini mentok nih yang gua bilang tadi ada yang gua jalan itu dari depan buka kelinding-kelinding dia muter sini sampai mentok sini nah itu jalan gak dia gak sampai mentok tapi sebelah kanannya mas gaduh masih ada kebun kan? iya dia masih ada kebun jadi salah nah gini nah gini jalan 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 nah sini ada pohon rambutan itu ya pohon di depan? bukan bukan oh disini yang jelas banyak banget pohon ada pohon apa aja ya pohon mangga pohon mangga pohon rambutan pohon banyak deh rambutan yang paling banyak nah disini itu isinya pohon semua nah disini ada pohon gede banget yang gua ngeliat setengah badan oh iya 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 itu disini di belakang rumah persis di depan dapur cuma kaki doang ini pintu dapur ada dua pintu dapur ini dibagi dua ini sekat gini nah sekat gini sekat yang sekat yang oh iya di sini balkon ini bukan jalan tapi teras aja oke nah gua ceritain satu-satu iya gua waktu ngobrol sama siapa? Vika itu gua lagi ngobrol disini yes ini ini sebenernya ada kamar mandi kecil disini ini kamar mandi depan kamar mandi belakang? eh sorry ini ini gak gini gak gak ini gini nah ini gini nah gini kamarnya itu kamarnya ini kamarnya kan ada tiga tapi yang kecil ini kamar mandi oh nah kamar mandi belakang itu ada disini nah gitu ini kamar mandi yang Vika menghilang itu kamar mandi belakang seumur kita disana 3,8 tahun 3 tahun 8 bulan itu gua 3,8 jadi kamar mandi ini jarang banget dipake gua pernah kan waktu disitu gak terpaksa gak terpaksa nah gua lagi ngobrol sama Vika disini dia lari ke dalem terus dia ke kamar mandi belakang kan nah tiba-tiba disini ada sofa disini ada TV disini TV nah salah juga disini kamarnya kira-kira kira-kira jadi kalo ngobrol disini ngobrol disini semuanya keliatan disini nah gua ngobrol sama Vika disini Vika masuk kamar mandi tiba-tiba Vika keluar dari sini kamar mandi tetep nyala gua ngeliat si setengah badan itu dibawah pohon ini persis begitu gua buka dapur dia ada disini oke pintu yang sering digedor itu yang ke tangan tuh? pintu yang sering digedor itu sini disini alang-alang semua ooo tapi dari sini juga gak bisa keluar karena disini tembok ini tembok oke nah terus yang cewek senyum? cewek senyum disini ini di teras belakang sini dan itu kosong waktu itu ya kondisinya ya ngasih tau kar itu kan dapurnya mas gaduh dibagi dua ini ini dapur ini teras depan dah gini doang ini cuma nah ini emang tempat duduk sih dia yang kena naro sepatu loh ada teras tadi lagi kan iya ada teras disini jadi itu gak mungkin banget jadi yang dateng sana disana hanya tamunya mas gaduh ya ya wujudnya mas gaduhnya gak ada gak pernah ada tamu juga sih tapi orang kalo mau itu di depan situ di depan sini di sini di depan situ di sini ini ada tempat duduk itu ada tempat duduk lebih nyaman daripada yang kotak itu nah mas gaduh cerita yang gitaran tuh dia lagi disini tiba-tiba yang gue dateng dari sini oke terus yang itu api-api api disini di depan rumah itu ada teras lagi ini kan ada teras nih ada teras gini kanopi gitu nah waktu itu Anglo adanya di samping dapurnya ada ada gudang kecil di sini sebenernya oke ada tiga pintu nah Anglo nya awalnya gue sama Pito itu waktu pertama kali dapet gue taro di teras ini ada ini ada atapnya iya nah waktu gue dateng ini udah nyala sampe hampir ngebakar pelakon atas akhirnya gue geser ke kebond-kebond di sini di depan di sini ada pohon juga nih pohon gede atuk jadi emang rumah itu isinya rumah dan kebond oh 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 dan itu skilling itu rumput ya rumput tinggi ya rumput tinggi kalo gak di lagi gak dicukur ya cukur juga setahun sekali foto foto kalau oke 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 terima kasih semuanya yang udah dateng Pito makasih kaya rap makasih mister juga makasih follow instagramnya mister ya karena mister tinggal 2000 lagi jadi bisa swipe up biar bisa jualan beras swipe up swipe up bisa kayak artis artis iya kan namanya udah public figure public figure kaya rap di sini gak punya instagram kenapa lo gak punya instagram iya gak akut jadi artis enggak lah kan enak tinggal nge tag Indonesian Idol pito di sini punya instagram punya apa namanya pito push itu pas kemarin si mister sempat ngepost ini lo yang gue ceritain ada orang-orangnya sama IG nya itu rame rame pak 3 kali lipat pak traffic nya pak habis itu lo private ya iya gue private kenapa lo private sih iya itu kan banyak konten pribadi ya dan gue juga banyak fotokris lo ya gak jadi kalo ada yang aneh-aneh biasanya kalo followersnya yang gue pilih yang itu aja yang cantik yang punya kehidupan yang cantik oke semuanya makasih yang udah nonton kalo kalian tinggal di Jogja juga terus punya pengalaman yang serem-serem juga tinggalin di komen aja ya makasih semuanya ya dadah Assalamualaikum bye bye bye